Intro Kembali lagi di channel IM Sport Channel ini membahas berita seputar olahraga Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini Alangkah baiknya like, komen, dan subscribe Indonesia gagal untuk meraih juara Piala FF Suzuki Cup 2020 Ya, Indonesia di turnamen itu selalu dirugikan oleh peraturan yang membingungkan dari pemerintah Singapur Faktor penyebab Indonesia kalah di final adalah digembosi oleh pemerintah Singapur Dengan dilarangnya bermain 4 pemain inti fitness Indonesia Padahal secara regulasi tidak ada yang salah dengan pemain dari Indonesia Kali ini gak cuma Elkan Bagot, tapi Victor Iqbon Epo, Rizky Ridho, dan Rizky Dwi tidak boleh tampil di final leg 2 Kita tidak habis pikir dengan pemerintah Singapur terkait kejadian ini Kami sudah mendapatkan denda dari FF karena 4 pemain tersebut melanggar aturan bubble pada 23 Desember lalu Kami sudah membayar denda itu Kau sekarang secara mendadak mereka menghukum pemain dengan tidak boleh bermain nanti malam Kata sekjen PSSI Yunus Nusi Ini juga email tidak ada kop suratan hanya ditulis badan email Terus dikirim saat malam jelang pergantian tahun baru 2022 Apakah hal ini disengaja atau sesuai aturan? PSSI tentu tidak akan berdiam diri terkait ini Yunus Indonesia banyak dirugikan selama gelaran piala FF 2020 di Singapur Timbu Yunus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!